Ruben Onsu shock dengar diagnosa dokter soal penyakitnya, suami Sarwenda merasa kondisinya baik. Ruben Onsu mengejutkan publik setelah beredar video didinya dilarikan ke rumah sakit tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan, kondisi dan keberadaan Ruben Onsu di rumah sakit diabadikan olehnya dalam sebuah video yang diunggah ke channel Youtubenya The Onsu Family. Ruben Onsu buka suara tentang kondisinya. Saat dilarikan ke rumah sakit, kondisi tubuhnya drop karena hemoglobinnya turun mencapai angka 4. Tapi dokter juga bingung, gue pusing enggak, segala tes yang gue jalanin juga enggak. Orang gue ketawa jorok-jorokan sama Deni Cagur sebelum ke rumah sakit, gue juga bingung, kata Ruben Onsu ketika ditemui di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 6 Juni 2022 lalu. Ruben mengatakan setiap 2 atau 3 bulan sekali, ia dan istrinya Sarwenda Hatan juga rutin melakukan medical check-up. Lalu, per 6 bulan melakukan tes darah agar mengetahui kondisi kesehatannya. Sebab Ruben menjadi salah satu presenter yang laris dan wajahnya menghiasi layar kaca untuk menghibur masyarakat. Itu sudah dilakukan dari zaman aku bujangan sampai sekarang ini punya istri, enggak ada yang aneh, ucapnya. Tapi kemarin aneh jam pulang kerja yang siang ditelepon dokter dan lebih hilang habis kerja ke rumah sakit sambungnya. Ayah 3 anak itu pun kaget, sebab ia takut permintaan dokter menuju kepada sang istri, Sarwenda Hatan. Gue tanyakan, hah ngapain dok, kata dokter, kondisi gue kritis, gue tanya balik. Lu nanya siapa nih, kata dokter aku yang kritis, ya bingung juga gue masih nampak bumi kok kritis, jelasnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, kakak dari Jordi Onsu itu pun baru berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter lihat hasilnya, terus langsung ICU 3 hari. Itu minggu kemarin, ungkapnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ruben Onsu sadar bahwa dirinya bukan robot yang kuat bekerja selama satu hari penuh, sehingga ia menghargai kesehatan sendiri. Sekarang masih pemulihan, ya harus tidur yang cukup, istirahat semuanya. Ujar Ruben.